Pemirsa emiten penyedia jasa sertifikasi PT Mutuagung Lestari TBK akan membagikan dividen sebesar 30,45% dari laba bersih untuk tahun buku 2023. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, manajemen menyetujui bahwa pembagian dividen sebesar 9,42 miliar rupiah atau setara dengan 3 rupiah persahamnya. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, emiten penyedia jasa sertifikasi PT Mutuagung Lestari TBK akan membagikan dividen sebesar 30,45% dari laba bersih untuk tahun buku 2023. Emiten berkode saham Mutu ini menyetujui pembagian dividen sebesar 9,42 miliar rupiah atau setara dengan 3 rupiah persaham. Direktur Mutuagung Lestari Sumarna dalam paparan publik menjelaskan dividen tersebut memiliki rasio sebesar 30,45% dari laba bersih tahun buku 2023 yang tercatat sebesar 30,95 miliar rupiah. Seperti diketahui sepanjang 2023, Mutu mencatatkan pendapatan sebesar 286,7 miliar rupiah naik tipis dari senilai 281,81 miliar rupiah untuk periode 2022. Tercatat segmen sertifikasi produk Mutu mengalami peningkatan sebesar 13,01% menjadi 12,9 miliar rupiah pada 2023. Kenaikan juga terjadi di segmen pengujian laboratorium dan surveyor yang meningkat 2,67% ke 2,68 miliar rupiah. Sedangkan segmen inspeksi teknis tumbuh 16,28% atau sebesar 9,97 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada news screen kali ini. Saksikan terus news screen hanya di IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku Investor Saham, saya Rosalincu. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.